Sejauh ini sudah ada lebih kurang 15 korban meninggal yang tiba di ruang instalasi jenazah rumah sakit umum pusat Ajiada, Malik Medan. Dari 15 jenazah yang terus masuk hingga saat ini, dikabarkan ada satu orang awak pesawat dan satu orang anak yang masih bayi yang terbungkus oleh kantor jenazah yang baru saja dievakuasi ke ruang jenazah rumah sakit umum pusat Ajiada, Malik Medan. Zulfahmi, saya konfirmasi ulang ada 15 korban tewas yang saat ini berada di rumah sakit Adam Malik, artinya memang ada korban jatuh dari pihak sipil begitu ya? Ya, selain pesawat, warga sekitar juga menjadi korban sepertinya. Namun dari ke-15 itu saya dan kawan-kawan wartawan yang ada di sini belum mengetahui identitas dari setiap korban karena sampai saat ini belum ada pihak dari rumah sakit ataupun kepolisian tim DVI yang bisa diwancarain di rumah sakit umum pusat Ajiada, Malik Medan. Ya, namun sudah dipastikan tadi seperti Anda katakan satu dari 15 korban tersebut adalah awak pesawat apakah itu informasi dari pihak rumah sakit atau dari seragam yang dikenakan atau apa? Informasi tentang satu pesawat yang dikabarkan sudah dievakuasi ke rumah sakit Adam Malik, Medan. Saya dapatkan dari kru ambulans yang membawa jenazah ke rumah sakit Adam Malik, Medan. Si kru ambulans tersebut memberitahu kepada pihak rumah sakit, mohon ditandai kalau yang ini adalah awak pesawat. Sejauh ini kami di sini belum melihat ada korban yang luka, artinya korban selamat yang dibawa ke rumah sakit Adam Malik ini. Namun seluruh korban yang masuk adalah korban yang telah meninggal.